Seorang pria di kota Palopo, Sulawesi Selatan, berinisial BH 30 tahun, tega mencabuli adik rekannya sendiri yang masih berstatus pelajar. Peristiwa ini terjadi saat BH menginap di rumah rekannya yang merupakan kakak korban. Sebelum menginap, BH dan kakak korban menggelar pesta minuman keras. Dalam kondisi mabuk, BH memasuki kamar korban dan melakukan aksi pencabulan. Korban berusaha berteriak, namun mulutnya dibungkam oleh pelaku. Aksi bejat BH terbongkar setelah korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakaknya. Sang kakak yang tak terima, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Palopo. BH kini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Ia mengakui perbuatannya yang mengaku berada di bawah pengaruh minuman keras. Pelaku terancam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Setelah itu, dia minum di rumah korban di ruang tamu. Dan beberapa menit di luar, dia masuk kembali. Setelah dia masuk, dia langsung menutup mulut korban. Selanjutnya, menutup mulut korban. Saat ini pelaku kita sudah amankan dan setelah kita lakukan pemeriksaan awal dan selanjutnya akan melakukan ketatkan dia jadi tersangka dan kami sudah melakukan penahanan. Pasal yang kita sangkakan adalah Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Pembinaan Anak. Ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ancaman hukuman 15 tahun. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.